Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam disalam muda Selamat datang di Spooky Phone Diet Mersai Dimana malam hari ini dimasta akan menelepon Salah satu dari kamu yang ingin berbagi Pengalaman seramnya Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe youtube channel Aden Radio Karena kita punya konten-konten seram Setiap Senin sampai Jumat 5 hari dalam seminggu Dan tayang setiap jam 8 malam Mulai dari cerita seram Ada testi misteri dari narasumber kita Atau bahkan kita mendatangi satu tempat seram Dan kita explore disitu Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Aden Radio Dan ingat sekali lagi Jangan nonton Night Perses Bukifon ini Sendirian Halo Yang kuntilanak itu ada di Yang belakang mau dibuka Kuntilanak yang bisa Ini sih aku ya yang ngawal Ini saya belakang kembali lagi Harus ya esokan hari ini Harus ya enggak Jadi saya belakang itu Saya langsung Sudah malam hari ini di Spooky Phone Nah, saya harus saya di masa sudah terhubung barengan sama Shafina Hai Shafina, apa kabar? Alhamdulillah, baik Oke, Shafina malam hari ini katanya mau share pengalaman seremnya Waktu di tempat kerja ya Shafina Nah, itu lokasinya di daerah mana dan kayak gimana ceritanya Shafina? Jadi aku tuh di Pekanbaru sekarang Aku tuh waktu itu lagi cari kerja kan kak Jadi aku diajak kerja di salah satu tempat jual aksesoris mobil di Pekanbaru Oh, sekarang kamu udah menjadi di Pekanbaru nih? Lagi di Pekanbaru? Iya, aku di Pekanbaru Oh, selamat Maaf, teman-teman dari Pekanbaru Wah, nanti kapan-kapan pengen dong ke sana Ini Pekanbaru banyak cerita-cerita seru nih di sana Iya, betul Jadi waktu itu aku gini Aku memang dari kecil bukan bisa ngeliat sering Tapi itu adalah gitu ngeliat ya kan kak Jadi waktu aku disuruh ke sana tuh Yaudah, situ ada kerja tuh yaudah ke sana gitu kan Jadi aku ke sana itu jam 4 sore Langsung interview, gak pake ngantar lamaran Jadi pas aku datang ke tempatnya Dia itu ruko Dua ruko gitu kak Dari luar tuh kok keliatannya gelap gitu Tapi rame kak, rame Langannya rame gitu pas masuk tuh Baru satu langkah langsung Angin tuh kenceng dari belakang kak Dari dalem, dari dalem gitu kan Padahal tuh ketutup belakangnya Gak ada ruangan dari belakang gitu Gak pelong gitu Jadi gak mungkin ada angin lah ya Cuman yaudahlah karena butuh kerja gitu Aku di interview, dibilang Kalau mau kerja disini harus tinggal disitu Karena ada mesnya Ada mesnya Tapi karena kebetulan waktu cuman aku sendiri yang perempuan Aku pun rumah dekat Jadi aku bilang aku gak mau disitu Ada hari pertama tuh besoknya kan kak Aman, aman gak ada apa-apa Hari ketiga Kebetulan tuh lantai duanya kan rumah bosnya Oh Jadi karena gede kan ruko nya juga Lantai itu rumah bosnya Aku dipanggil ke atas Pas aku naik Aku ngeliat anak kecil Itu jelas anak kecil main Di tangga itu kak Turun Bajunya Turun gitu kan Kayak anak kecil biasa aja gitu Iya Pisiknya Tapi aku pikir Rasanya anak bos tuh ada tiga Kenal semua gitu Tau lah mukanya walaupun baru dua hari, tiga hari kan Gak Ini kok gak kenal gitu Ini siapa gitu pertama Kira-kira berapa tahun tuh anaknya Satu orang umur itu sekitar 6-7 tahun 6-7 tahun lah ya segitu Kayak masih anak beka gitu Oke Jadi Aku tangin sama Ini bosnya kenal Aku muncul kakak aja Kak itu anak siapa Anak mbak disini Gue gak ada anak kecil disini Oh yaudah Terus Gak biasa aja Terus ya aku keluar kamar Aku bilang gitu Anak lagi Dekat sofa Duduk Mainin mainan anak Anak bos gitu kak Terus mungkin karena aku Ngapain dek Gitu kan Mungkin karena aku gituin Dia ngeliat tapi dia diam aja Aku turun ke tanah Aku udah sering Bukan manusia lagi nih Nah Semenjak itu kak Aduh Lagi Semenjak itu tuh Kalau aku ke lantai dua kak Dia langsung Nongol Ngajak main Ayo kak main Kak main kak Ayo main Terus Terus Kadang kalau aku lagi Ngajak Ini kadang anak Yang bos aku itu kan Saya suka Gak temenin cuci tangan Gitu kan Di kamar mandi Tiba-tiba Nongol Terus kalau misalnya Aku memang ke kamar mandi Mau buang air gitu Dari bak mandi itu kak Oh ya Allah Dari bak mandi itu Dia keluar basah Aku gak Gak mau seksa sama bosnya Entah Ada cerita apa Dulu di rupanya Aku gak Gak mau cerita Tapi yang penting Dia sering Nongol dari situ juga Dari bak mandi Dari bak mandi Terus Nah Banyak sih Terus Di kasir Di media kasirnya itu Di belakang aku tuh ada Laki-laki Badungnya tinggi Gede Berbulu gitu kak Cuman yang paling seremnya itu Pas Aku udah dapet temen kerja Dari luar kota Terus Dia kan di Mes Jadi aku disuruh Tidur Disana Menemuin Si anak baru ini Untuk beberapa hari Ini yang paling aku Takut Jadi Kami cerita-cerita Keenangan cerita malamnya Aku mandi jam 11 malam Jadi pas mandi Pas mau mandi Aku Udu Udu Mau salat kita Ada Mbak Pas Ini nih Pas cuci muka Pas budu muka Pas buka Mbak Pas buka mata tuh Mbak Kutnya tuh Jaraknya tuh Mungkin 1 jengkel 2 jengkel Bang Eh kak dari aku Itu pas banget Mukanya di depan kamu tuh Iya Sosok wajah kuntilanaknya itu Oke Di kamar mandi Lantai 2 Dekat mes Gitu Sampai sekarang Jadi Jadi pas Mandang itu mundur Terlihat Dan baca doa Segala macam Sampai semua doa Sampai doa makan pun Diucapin Terus Baru ilang Ilang Karena kamar mandinya Jauh dari mes Yaudah Lari cepat-cepat Ke dalam Cerita lagi Sampai jam Setengah 2 pagi Yang anak barunya tidur kak Anak barunya tidur Akunya yang gak bisa tidur Karena Ngeliat Itu tadi Jadi aku asing main HP Dengar suara nangisnya kak Aduh Nangis Cewek berarti Suara nangis Cewek Nangis Nangis Ketawa Nangis Ketawa gitu aja Terus Jadi Karena so-soan So-soan berani nih Aku bilang nih Udah jangan diganggu Aku disini kan Baik-baik aja Aku disini kerja Aku disini sama anak baru Akhirnya kamu ngomong ya Gitu kan Terus Terus suaranya Suaranya makin Genceng Ketawa Ketikikan Suaranya tuh Melengking Kayak suara Apa ya Kayak kita denger Suara orang Cek sound gitu loh kak Hah Gitu Wih Gitu Ampun Terus tiba-tiba Dia nongol Depan lagi kak Di depan Depan aku Aku teriak Aku teriak Anaknya Anak yang Anak baru itu Gak bangun Terus aku tuh Ketemu kak Tutup muka pakai bantal Baca ayat kursi Terus ilang Ilang dia kak Aku nutip dia ilang Pas aku udah Rasa gak ada dia Dia depan muka Lagi Dia bilang gini kak ya Ngapain baca ayat kursi kak Ngapain baca ayat kursi kak Dia ketawa Terbang ke atas Udah aku gak terjar lagi kak Gak tau Gak tau lagi Terus aku kan Terus aku kan Mungkin karena aku Pinsan Besoknya tuh Dibangunin Kamu kenapa Kata kakak Bosnya Iya kemarin kak Diganggu ini Oh iya Disini memang ada Satu Kacanya Aku keselnya Sama kakak Bos kenapa Baru bilang sekarang Kalo bilang dari awal Tuh aku gak mungkin Mau hidup disana Iya iya Nah terus Lalu cerita sama Abang-abang yang lain Kan ada Cowoknya Memang Ada gitu Oh memang ada Tapi Sama Cowok Tapi Akhirnya kamu terbiasa Tinggal disana Atau kerjasana Maksudnya dengan gangguan-gangguan Atau akhirnya resign Aku resign kak Oh kamu resign Enggak Cukup gak mau Pokoknya Seminggu udah Aku cuma seminggu Disini aku gak sanggup Karena Semenjak itu Aku sering digangguin kak Jadinya Kesamar mandi aja Aku gak berani Pokoknya aku tuh Yaudah dari pagi Sampai ke sore Dari meja kasir Jadinya Oke Wow Kamu Dengar-dengar cerita Juga gak Dulunya tempat itu Apa Sampai banyak Penunggunya Apakah dulunya Hutan kak Enggak Aku gak pernah Nanya Cuman Tertanya itu Di belakang itu Kayak masih Hutan gitu kak Oke Di belakang ya Berarti ya Banyak pohon-pohon Kebun Tapi bukan kebun Tapi tanah kosong Ada pohon gede Pohon-pohon gede gitu Bisa jadi Dari yang belakang situ Terus Mampir-mampir Gitu kan Kesitu Cuma si tempat itu Laku banget Gimana Tempat si Mobil itu Laku banget Iya Sampai sekarang Setiap aku lalu Itu ramai Malah nambah satu Ruko sebelahnya Oke Ya oke Cukup menjelaskan Yang pastinya Tapi Tapi Kenapa ya kak ya Dari Semua yang aku lalu Aku memang sukanya Ngeliat si Mbak Mbak itu Sampai sekarang Sampai aku udah Punya anak satu Nia Masih kebayang Wajahnya Bukan dia Maksudnya kayak Di tempat lain Aku mengerti yang kayak gitu Sampai aku udah punya anak Malah setelah aku punya anak Ada yang dia kelilingin Rumah aku Yang harum bunga Yang pas aku hamil Dia terbang Dekat kamar Dari Kalau dari yang tempat itu Kamu kan ngeliat tuh Sejengkal banget ya Sama wajah kamu Itu kok bisa deskripsi Enggak Seperti apa wajahnya Mukanya Gimana ya kak Mukanya pucat Mukanya ya Kayak Ada darah gitu kak Kayak ada darah Ada darah nih Dari ujung rambut nih kak Itu kayak netes Netes gitu ya Jadi ada kayak garis-garis darah gitu ya Oke Siap Wow Serap banget merinding denger Aku kalau yang mbak Kun Aku mbak Kun tuh Mbak Kun tuh aku udah Udah yang kayak Masih takut Tapi udah Oke lah Udah tau gitu Tapi kalau yang namanya Yang dibungkus Kocong Sampai sekarang Aku masih takut kak Oke Pokoknya ada lah gitu Makanya aku suka Kalau yang namanya cerita gitu tuh Suka karena ada Pengalamannya Ada pengalamannya Ya 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 Kamu mungkin salah satu orang Yang cukup sensitif ya Untuk melihat hal seperti itu Oke Terima kasih banyak ya Syavina udah yang berbagi cerita di Spooky Phone Nightmare Side Terima kasih Terima kasih Nah kalau dari pengalaman Syavina Di sebuah tempat kerja Terus Ada sosok-sosok penunggunya Penunggunya Ya mungkin Sebenarnya di setiap tempat itu juga ada penunggunya gitu Entah mungkin di rumah kita pun Yang terlihat seperti biasa-biasa saja Mungkin di waktu-waktu tertentu Itu jadi waktunya mereka untuk datang Kalau di tempat-tempat usaha Juga ada beberapa orang yang Percaya dengan hal seperti itu Seperti penglaris atau apapun itu Yang akhirnya Disimpan bendanya Dan Itu secara tidak langsung juga Membawa Makhluk-makhluk lain untuk Tertarik Dan akhirnya Ada di sekitar Kita Nah karena beberapa tempat Yang pernah saya datangin Saya sejujurnya juga banyak Tempat-tempat usaha Yang Sudah tidak terpakai Ternyata Hal-hal gaibnya Atau peliharaannya Zaman dulu itu Untuk Dijadikan sebagai Satu hal yang Membuat si toko itu laris Masih tertinggal disana Dan mereka menunggu Untuk terus di Kasarnya itu Kayak dikasih makan Atau dirawat lah Seperti itu Wow Menarik sekali Terima kasih Syawina Untuk kamu yang ingin Berbagi pengalamannya Di Spooky Phone Nightmare Saat Kalau bisa kirim langsung Pengalamannya Melalui email Ke NMS Ke NMS Ardenradio.com Boleh via DM Instagram juga Atau Whatsappnya Arden Di 0812-201-1059 Cantumkan nomor aktif kamu Tungguin tim Nightmare Seri bakal menghubungi Semoga di Spooky Phone Nightmare Selanjutnya Giliran cerita kamu Yang akan kita dengarkan Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Di Spooky Phone Nightmare Selanjutnya Dimana Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selalu ingat Jangan pernah Nonton Spooky Phone Nightmare Saat ini Sendirian